Pertama rapat kerja itu dalam konteks tugas pengawasan. Kami ini yang sangat menyayangi institusi kejaksaan agung. Baik buruknya kejaksaan agung, jaksa semuanya adalah baik buruknya komisi tiga. Tentunya kita selalu punya keinginan, nawah itu yang kuat, secara khidmat dan penuh kecermatan dan kehatian agar institusi yang sedang dipimpin oleh Pak Jaksa Agung ini bisa semakin baik. Kan saat ini kan luar biasa capaian yang dihasilkan oleh kejaksaan agung. Capaian kinerja, tata kelola kelembagaan, tata kelola sumber daya manusia, manajemen perkara, bahkan beliau menghadirkan restoratif gas. Dari 15 menit pembicaraan saya, itu kan banyak hal-hal yang begitu bombasis loh. Materi muatannya, mulai dari adanya laporan kepada jaksa, malah jaksanya melaporkan sip laporan. Bagaimana mafia tanah, mafia kebun, mafia bahan pangan, mafia sembaku, mafia pupuk dan sebagainya. Tapi memang sangat disayangkan itu kan tidak di highlight. Tiba-tiba ada isu yang mengenai pembicaraan di rapat pimpinan. Saya ingin mengatakan begini, kami, saya pribadi, Jaksa Agung dan institusi kejaksaan, para jam semuanya, kita punya komitmen yang kuat bagaimana reformasi birokrasi, penyusunan, mutasi promosi-demosi, penempatan jaksa tinggi, penempatan kepala kejaksaan negeri, karo-karo, semuanya dilaksanakan dengan suatu merit system yang terukur, jelas, objektif, transparan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di saat kita sudah membuat yang bagus ini, ada gempuran yang namanya Sunda Empire. Kita katakan, sekalipun ada orang Sunda yang duduk sebagai kajati, duduk sebagai karo, sebagai kajari atau jabatan-jabatan strategis, itu bukan karena Sundanya, tapi karena suatu mekanisme yang membuat dia terpilih. Mekanisme yang begitu objektif dan transparan, karena beliau-beliau itulah yang memang cukup capable, punya kualitas, punya kompetensi, bukan karena Sundanya. Nah, ini sudah kita coba bangun dua tahun ini. Nah, tapi memang akan disayangkan, ada satu dua jaksa yang masih coba memperlihatkan kedekatan dengan jaksa agung dengan cara-cara yang kurang pas. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!